Mencegah penyebaran COVID-19 kepolisian sektor pupuan melakukan penyemprotan disinfektan secara menyeluruh di jalan umum dan rumah warga di desa Padangan, kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi penyebaran wabah corona. Penyemprotan disinfektan ini meninaklanjuti maklumat Kapolri tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus corona alias COVID-19. Dengan menggunakan kendaraan dinas, Kapolsek Pupuan turun langsung pimpin anggotanya bersama Babinsa dan perangkat desa semprotkan disinfektan di desa Padangan. Kapolsek Pupuan AKPI Iketut Agus Wicaksana Yuliawan mengatakan kegiatan ini dalam rangka mendukung keselamatan masyarakat sehingga diperlukan gerakan preventif secara masif dan serentak untuk meminimalisir tingkat penyebaran virus corona COVID-19. Kegiatan ini tentunya dilakukan bersama-sama dengan Babinsa, Desa, Pemerintahan, Desa maupun Adat Desa Padangan serta Satgas COVID-19 Desa Padangan. Diharapkan secara bersama dan bersinergi meminimalisir dan mencegah penyebaran virus corona dengan menggunakan kendaraan dinas Polri seperti kendaraan mobil patroli 901, Kapolsek Pupuan. Selain melakukan penyemprotan, Kapolsek juga terus menghimbau masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan selalu ingat pesan ibu yakni penerapan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, serta menjaga jarak. Raisu Antara, Bali TV